Intro Selegram Medina Jain dilaporkan kreis kiri Surabaya Uji Vlaudea usai melontarkan ancaman diduga Medina mengancam akan melakukan pengeboman kepada Uji Vlaudea laporan ini dilayangkan ke Polda Metro Jaya Medina Jain pun disangkakan pasal pengancaman di media sosial Uji Vlaudea mengaku sangat terancam dengan ucapan Medina Jain itu kisirunya berawal dari kerjasama penjualan tas mahal yang berujung ketidakcocokan pemicunya soal penjualan tas akhirnya dia mengancam ke saya dan saya merasa terancam makanya saya hari ini bikin laporan ke Polda Metro Jaya Uji Vlaudea Uji Vlaudea menjelaskan bentuk pengancaman Medina Jain padanya berawal dari pesan singkat di WhatsApp saat itu Medina Jain seakan ingin memencarakan Uji Vlaudea dalam pesan itu memperingati untuk Uji membawa makanan dan selimut sebagai bekal di sel penjara selain itu Medina Jain juga sempat mengancam akan melakukan pengeboman kepada Uji Vlaudea ancaman itu sempat dilayangkan Medina melalui unggahan di Instagram dia bilang hati-hati ya kamu akan aku bom dia jelasin juga hati-hati selamat mau masuk sel bawa pomi bawa indomi bawa selimut lanjut Uji Vlaudea dalam hal ini Uji Vlaudea mengaku sangat mengalami kerugian pada peskisnya hal itu yang selalu ia khawatirkan sebagai tambahan informasi Uji Vlaudea sebelumnya bekerjasama dalam berbisnis tas mewah namun kerjasamanya itu terkendala karena Uji Vlaudea merasa Medina Jain menipunya Uji Vlaudea menyebut tas mewah yang dikirim Medina saat itu tidak seperti aslinya lalu muncullah dukaan penipuan yang membuat kerjasamanya dengan Medina menjadi retak dalam kejadian ini Uji Vlaudea mengaku telah merugi kurang lebih 1,3 miliar untuk harga 4 buah tas mewah selamat menikmati